Eh, tapi saya harus jawab ya. Bok, kenapa sih harus membanding-bandingkan dengan zaman SBY? Eh, ini sepertinya pasukan-pasukan pecundang sejati yang ingin jadi presiden instan itu. Selalu membanding-bandingkan. Harus itu. Kenapa? Kenapa harus membedakan? Ya, anak bangsa Indonesia harus bisa membedakan mana pemimpin negara, mana perampok negara. Jangan dikibul-kibulin lagi. Masa ada sampah TikTok dijadiin kader? Yang beneran coy. Yang beneran coy. Yang bener dikenapci. Enggak ada lagi yang lebih junius. Makanya jangan sampah TikTok dijadikin kader. Ya, nyinyir, digebukin, mengangamuk. Hei, siapa mau? Harus bisa membandingkan mana anak yang cerdas, mana yang hoon. Jadi, antong harus tahu itu ya. Jadi, Indonesia Raya ini dari Sabang sampai Marokya harus mampu memilih pemimpin. Mana pemimpin negara, mana perampok negara. Supaya apa? Kalau enggak dibanding-bandingin ya. Kalau enggak dibanding-bandingin. Sekarang ini enggak ada yang bisa merampok bang. Kalau yang dulu bisa jebol semua tuh, masuk Sintuli. Paham kan? Itu soal itu kan? Jadi, yang harus yang namanya katanya serba aman. Enak ya di zaman SBY itu. Karena mereka keruk-keruknya mereka. Korupsi yang penting ada suap aman. Kenapa sih? Ya kan udah aku bilangin. Pokoknya yang namanya dor uang aku bilang. Buang aja tuh barang bukti. Disogok-sogok lah saksi aman. Itu harus bisa membedakan. Mana yang bersih, mana yang ini. Orang ngusir petrol aja minta saham 10 persen kok. Ya kan? Makanya ada istilah dulu ya. Papa, mama minta saham. Ambil ngeledek. Ambil iyes tapi. Terima kasih. Terima kasih.